Pemirsa sejumlah fraksi di DPR mengganti anggotanya di Komisi 1 untuk menguji Budi Bugunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Alasannya hanya karena sebagian anggota 1 berhalangan hadir. Terdapat 9 orang anggota Komisi 1 DPR baru dalam uji kepatutan dan kelayakan Budi Bugunawan sebagai Kepala BIN. Sejumlah fraksi mengganti anggotanya di Komisi 1 dengan alasan berhalangan hadir. Mereka yang masuk ke Komisi 1 ini, 4 orang diantaranya bertugas di Komisi 3 yang membidangi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia. Mereka tiba-tiba diganti dan masuk ke Komisi 1 untuk menguji Budi Bugunawan sebagai Kepala BIN. Proses uji kepatutan dan kelayakan ini sendiri berlangsung tertutup. Media hanya dapat meliput saat Budi Bugunawan memaparkan visi dan misinya. Terima kasih telah menonton!